Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bapak akan ditulis ya Contohnya gini Tangga nada Tangga Nada Tau kan artinya Tidak perlu ditulis ya Susunan nada-nada yang teratur Yang terjadi dari nada-nada sampai nada tinggi Tangga nada ini dibagi dua Yaitu satu Tangga nada Nada diatonis Dan tangga nada Pentatonis Nah ini tangga nada itu dibagi dua Yaitu tangga nada diatonis Dan tangga nada pentatonis Nah dalam tangga nada yang akan kita bahas adalah tangga nada diatonis Tangga nada diatonis Nah ini kita batasi dulu Nah kita akan belajar dari tangga nada diatonis dulu ya Tangga nada diatonis itu Dibagi lagi menjadi dua Diatonis Dibagi menjadi Dibagi menjadi dua Menjadi dua Yaitu Tangga nada mayor Dan Tangga nada Minor Mudah-mudahan kalian bisa Baca dan jelas ya Nah kita akan mulai dengan pembahasan Tangga nada mayor Nah disini Tangga nada mayor itu Nah ada mayor Ini Yang terdiri dari notenya Yaitu Kalau notenya Do atau angka satu Re Mi Fa Sol La Si Do Do Nah ini Disebutnya Not Angka Jadi not angka itu ditulis dengan Angka Nah kalau hurufnya Satu itu sama dengan C D E F F G A B Dan C Nah ini nih Not balok Nah not balok itu kalau sudah diletakkan di garis paranada Ya Nah sekarang kita coba masukin ke garis paranada Di sini Di sini Kita tulis garis paranada Jadi tangan anda itu dimasukin ke dalam garis paranada Ini garis ini namanya garis paranada jumlahnya ada 5 Kita bikin 1 Biar tahu ya awalnya Ini garis kedua Nah 3 Jadi kadang-kadang Nulis garis paranada itu ada yang kurang Ada yang lebih Ada yang kurang Jadi jumlahnya harus ada 5 Dan yang terakhir adalah kelima Garis-garis ini jumlahnya ada 5 1 2 3 4 5 Nah ini namanya Garis Paranada Sedangkan Di jarak antara 2 garis Ada garis ke 1 Garis ke 2 Ketiga Ke 4 Dan ke 5 Itu ada yang jaraknya ini Ke 1 2 3 4 Itu ada 4 Namanya ini Spasi Jadi ingat Dalam garis paranada ini namanya garis paranada Ini ada 4 spasi 1 2 3 4 Jadi 5 garis 4 Spasi Nah Sekarang sebelum kita menyalin not baloknya Kita harus Mengenal dulu Atau Harus meletakkan tanda birama yang bentuknya Kayak gini Ini tanda kunci Melengkung mula Begini Tarik Nah Jelas ya Jadi harus ada tanda birama ini namanya kunci G Tanda kunci Namanya ini tanda Tanda kunci Dalam kurung Maaf ini Kunci G Sampai sini jelas ya Ini sekali lagi ini garis Garis ke 1 2 3 4 5 ini namanya garis paranada Dan di jarak antara 2 garis ini 1 dan 2 Ada namanya spasi Spasi ke 1 2 3 4 Jadi Kalau jumlahnya garisnya 5 Berarti spasinya ada 4 Dan Sebelum menulis not balok Kita ulangi Menggunakan kunci Birama Atau tanda kunci Nah ini tanda kunci Atau kunci G Paham Kalau itu kita paham Kita langsung Belajar keletak Note Nah sekarang Kita mulai Jadi Urutan Doremi Fasolnya Dari sini Kita letakkan ini garisnya Pokoknya jarak Garis ini Nanti kita Jadi Note Do itu Di luar Garis yang kelima ini Jadi Harus jaraknya sama Membuat garis bantu Namanya ini garis Bantu Nah ini sepotong Gak perlu Panjang-panjang Segini Ini garis utamanya Ada 5 Nah kalau note nya Lebih rendah Ke bawah sini Atau lebih tinggi Itu menggunakan Namanya Garis bantu Nah ini namanya Kita tulis aja dulu Namanya Garis Bantu Jelas ya Ini namanya garis bantu Nah Letak yang pertama Kita tulisin disini Ini ada bulat Kita hitungin dulu Nah letak disini Adalah nada Do Ini angka 1 Atau dalam kurung Do Ya Gini Paham Setelah situ Kalau sudah Paham Lanjut Setelah Do Kita langsung lanjut Dari garis bantu Berarti Sebelum garis yang pertama ini Ada di note disini Kita Nah Ini tengah-tengah Jadi di atas garis bantu Di bawah garis yang ke satu Ini dananya re Atau re Gini Sampai satu jelas Kalau sudah jelas Kita lanjutkan Ke garis yang pertama Yaitu Mi Mi itu letaknya baru Ninjak di garis Paranda pertama Ini angka 3 Dalam kurung Mi Kalau dibaca Jangan 1, 2, 3 Jangan kita menyebutnya Tapi 1 Do, 2 Re, 3 Mi Jadi Do, Re, Mi Nah terus lanjut Fa nya Letaknya Berarti ini Mi Berarti harus di Jarak antara Garis ke satu Garis ke dua Berarti disini Nah ini Fa Selanjutnya adalah Sol Sol itu letaknya di garis Kedua Ini Angka lima Terus La Angka enam Terus Si Oke Angka tujuh Dalam kurung Si Dan yang terakhir Ini adalah Do lagi Nah Do itu letaknya di antara Garis ketiga dan keempat Ini adalah satu titik Atau Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Paham letaknya Jadi sekali lagi Diulang Do letaknya di garis bantu Re Di bawah garis Mi Di garis paranda pertama Fa Di spasi Namanya ini spasi ke satu Sol Garis paranda kedua La La di spasi Si di garis ketiga Dan Do Di garis Eh di spasi Garis ketiga dan keempat Nah Kalau Do ketemu Do Ini namanya O Tab Kalian mungkin melihat di Pianeka ya Ada dari Dari Do ketemu Do itu namanya satu oktab Nah ini oktab Jadi Kalau nada awal dengan nada akhir sama Itu namanya O Tab Paham Dan untuk latihannya Kita akan disini latihan Contoh Nah Kalau ada note Begini Ini garis lima Kita langsung aja Kalau letaknya disini Di garis kedua Satu dua ada nada begini Ini ketusuk ya Garis Oh berarti kita hitung Lihat disini Garis ke satu Garis kedua Oh berarti ini nadanya Sol Sama dengan Angka lima Dalam kurung Sol Paham Sama situ Letaknya di garis Kedua Sama dengan ini Satu dua Nah berarti Satu dua Kesini ini berarti Sol Lanjut lagi Ada lagi Garis disini ya Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini mungkin lagi gini nya Harus selalu Setiap note Harus menggunakan tanda kunci Jangan pola Jadi harus ada Di sini Bapaknya ada notenya Di sini Di garis pertama Berarti ini Tulis Ini Mi Dalam kurung Jelas sampai situ Kalau jelas Nah kalian Tugasnya Halus Mengerjakan Ini Bentar ya Kamu harus Mengerjakan Yang ini Siap Jadi tugasnya Supaya kalian Lebih paham Tugasnya yaitu Di sini Lantihannya Jadi tugasnya Tugasnya Ini nomor satu Nah kamu menebak Ini nada apa Yang letaknya Di garis parah Ini garis parah 5 disini aja Itu 2 Kenapa selalu ditulis Jadi biar Kalian bisa lihat Cara membuat garis parah Itu Jumlahnya ada 5 ya Begini Semuanya Dan yang kelima Nah kamu nanti Tugasnya Mengerjakannya Di buku tulis Nah ini awalnya Tetap pakai Lingkaran Begini Tanda kunci G Tanda birama Nah ini Nah ini Kamu harus Mengerjakan disini Bapaknya ini Tulis Ini notenya apa Ini notenya apa Ini apa Dan ini apa Nah nanti Satu lagi Disini Itu Itu gini aja Pemenang nomor satunya Gitu Oh notenya apa Ini kita kasih Tongkat Nih Ini satu ketuk Semua Nah ini ya Nah ini Begini Contoh Notenya lah Yang letaknya Di garis ke satu Oh tadi berarti Apa ya Oh berarti ini Mi Tulis Angka tiga disini Mi Selalu pakai Ini biar Kamunya ingat Selalu menggunakan Ditulis Katanya aja Kalau mi Angka tiga itu Mi Begini Oh notenya Kedua apa ini Oh ini letaknya Di garis ke dua Berarti dari Mi Hitung mi Fa Sol Tulis sol Yang ini apa Nah Kalian Nanti Meneruskan Letak-letak Ini nandanya Apa Nah Nah jadi tugasnya Kalian mengerjakannya Di buku tulis Dikerjakan Di Buku tulis Kalian menggambar dulu Garisnya gini Lima Terus letak Ini masukin Baru Kalian jawab disini Jawab yang ada Tanda-tanya Ya Dan tugas kedua Pendek-pendek Yaitu Pembangannya gini Ini gak ada garis Lima Kamu nanti di buku tulis Harus mengerjakan begini Nah kalau disininya Ditulis Sol Berarti kamu Nulis not baloknya disini Not baloknya Bentuknya kayak gini Ya Nomor tiga Bikin lagi garis Lengkung Nah disini Ini apa Silahkan kerjakan Terus yang ke Disini kita Bermatkan dulu Nomor empat Nah disini Dan yang kelima Satu lagi Kita terus lihat begini Ini disini Ini disini tulis Si Angka tujuh Ya Dan kamu mengerjakan Seperti ini Ini contohnya Sekali lagi Di garis pertama Mi Tulis angka tiga Mi Ini di garis Terus kedua Berarti sol Kamu bisa lihat Di lembar pertama tadi Yang awal Dan ini apa Tulis 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 Nah yang dikerjakan Berarti ada Berapa note yang harus dikerjakan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan yang tambahannya Adalah ini Sol itu letaknya dimana Kamu lihat disini ada sol Berarti harus menyalin Kayak begini Note nya harus Begini Bulat Pakai tongkat Ya Bulat Pakai tongkat Begitu Nah note yang bulat Pakai tongkat Adalah Satu Ketuk Paham Jelas Kalau dan Sudah paham Dan jelas Kamu nanti bisa Bertanya boleh Lewat WA Ya Itu saja mungkin Untuk Minggu ini Kalian pelajari Dan terus kalian kerjakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih